Oke, hai Sobat Koko Nah, welcome back to my channel Jadi, di video kali ini kita akan membahas Seputar Q&A mengenai SPSS Oke, langsung saja Ya, baik, jadi disini sudah ada pertanyaan Dari Eli Novianti ya Permisi, kau mau tanya Skripsi saya pada variable X1 Berupa data ratio Yaitu jutaan rupiah Misal, contohnya 3 juta Kemudian untuk X2-nya Berupa angka mutlak hasil dari Questioner dengan menggunakan skala Likert Tapi, sudah saya ubah Menggunakan uji MSI Jadi, misalnya 22,368 Kemudian Untuk variable Y-nya Berupa persentase Peningkatan pendapatan Misalnya, 66,6% Data tersebut sudah saya running Tetapi, kenapa hasil datanya Masih belum valid-valid Kira-kira letak salahnya Dimana kau? Mohon untuk saran dan masukannya Terima kasih Ya, baik Jadi, sebelum di running Di dalam SPSS Kamu harus pahami dulu Bahwa uji validitas ini Hanya digunakan Untuk penelitian data primer Ya, bukan Sekunder ya Jadi, khusus untuk yang Questioner saja Sedangkan yang kau lihat disini Data X1 kamu Itu kan nominal ya Tadi sudah dijelaskan Contohnya Kayak 3 juta itu Ya Terus, aku mau tambahkan Itu kalau di SPSS Misalnya 3 juta nih Itu kan 3.000 0.000 Nah, itu di SPSS Tidak bisa Jadi, tinggal ditulis 3 0 nya 6 Gitu saja Itu sudah artinya 3 juta Gitu ya Karena titik di SPSS Itu anggapnya Koma Oke Selanjutnya Untuk X2 Kan liket Namun sudah diubah Ke MSI Ya, baik Sedangkan untuk IE nya persentase Kemudian diolah dengan SPSS Untuk mencari nilai validitas Itu jawabannya Pasti bakal error Kenapa? Karena yang dapat dicari validitas itu Datanya harus berupa Jawaban dari Questioner Ya, atau data primer Semuanya Oke Dan pada umumnya Menggunakan pengukuran Skala Liket Nah, ini angkanya Dari 1 sampai dengan 5 Ya So, saran Goko Coba kamu cek Tutorial-tutorial Goko Yang lainnya Yaitu Tutorial Uji Cara Data Primer Ya Nanti Goko kasih linknya Di atas ini Atau di Deskripsi Oke So, sekian video Goko Pali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk klik tombol subscribe Jika kalian suka dengan Video Goko Ya Dan juga Jangan lupa juga Untuk share Ke teman-teman kalian Terus kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Ya And See you in the next video Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.